Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kayaknya makin seru aja ini ya Dan pengakuan Kiki Saputri Mrs. Kiki gitu Ya Allah Amandel gua mau lepas Itu pernyataan Kiki Saputri Amandel sampai mau keluar, bukan mau lepas The king of Sotoy and Nyeh 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 Ini tampaknya adalah tanggapan terhadap orang yang disebut sebagai Bang Nalar Karena Bang Nalar ini mengatakan Lain kali kalau mau menjatuhkan nama Ganjar Pastikan orang yang kalian pakai netral Walaupun gak ada yang mau orang netral dijadikan alat Kiki itu mau ngaku netral Gimanapun dia arsirannya jelas kerja sama Kaisang Yang pendukung Prabowo Orang lain kalian bisa bodohi Gue kagak di tahun politik kok ada orang sok netral dan polos Nah itu ditanggapi oleh Kiki Saputri Dan tampaknya memang ini menjadi persoalan Ada yang mengatakan begini Pemirsa Lawan politiknya Ganjar ini Kemungkinan dia terjegal Kalah di putaran pertama Ya syukurlah bisa lolos di putaran kedua Karena kayaknya beda-beda tipis saja ini pendapatnya dengan Elektabilitasnya dengan Prabowo Ya saya terlalu sangat berbeda dengan tukang survei Pemirsa Dan saya pakai analisis baiknya itu dengan mata yang bisa melihat kehadiran Di forum Yang digelar di publik itu dasar analisis saya Ya bukan yang kesembunyi-sembunyian gitu ya Memang jauh sekali dua-duanya ini Ya kalau polling masih agak lumayan lah ya tinggal pakai bots apa enggak gitu ya Tetapi yang jelas itu kalau real orang hadir datang di suatu tempat seperti yang terakhir ini Terjadi di Depok diundang oleh Anis atau Amin untuk jalan senam dan lain sebagainya Wah ini bahkan saya kira loh ya Satu kabinet Jokowi dikerahkan semuanya Dengan tipu-tipunya belum tentu bisa sanggup mengumpulkan orang sebanyak itu Walaupun ada bis, ada amplop, ada macam-macam Apalagi kalau sudah ketahuan amplopnya itu pinjam 100 bagi 4 gitu ya 25 ribu perak, enggak ada yang hadir itu ya Nah ini sangat seru Jadi kemungkinan Ganjar itu dikalahkan oleh ulahnya para baser itu sendiri Dan ini enggak main-main loh para basernya Ganjar ini Ya sering tampil juga di forum umum Tetapi mungkin karena Kiki itu kelihatannya cukup berani Siapa sih mbak pendukungmu, backing-anmu itu siapa? Kok berani amat nyerang Ganjar Pranowo? Enggak nyerang Ganjar Pranowo ya Melawan para bolone Ganjar gitu Kok berani gitu kan? Jawabannya itu Allah SWT Keren kan? Kalau yang backing-aninya itu sudah Allah SWT Selesai sudah Ini walaupun di boot, di boot itu dikroyok pemirsa Dikroyok ribuan pendukung Ganjar Itu enggak akan ada masalah gitu ya Dan ini ada ide yang sangat bagus gitu ya Daripada berpolemik terus di Jagat X gitu Ini kata M. Harisman Sederhananya kenapa tidak minta tayangkan saja full Tanpa cut ya Atau minta ke produser TV-nya untuk tim media agama Yang tayangkan di Youtube Berani enggak gitu loh ya Semua pasti akan happy ya Dan posisi bisa berbalik menguntungkan gamak Kalau memang benar kurang keras tuh roasting-nya Nah ini kan memang Ganjar Pranowo sempat mengatakan Wah roasting-nya kurang keras Kok masak di cut masak saya ini dan lain sebagainya Ya Tapi memang sebenarnya Yang arahannya Ya tulisannya Kiki Itu tidak mengarah kepada Ganjar Pranowo Kepada timnya Dan kenapa kok timnya ini sampai begitu protektif terhadap Ganjar Khawatir kalau kualitas Ganjar itu turun atau jatuh Gara-gara roasting itu Ya bisa jadi mungkin Dia bisa dikuyok-kuyok sama Kelompok Ganjar yang lebih tinggi lagi gitu loh Atau mungkin inisiatif mereka sendiri Nah ini buktinya apa pemirsa Bahwa Kiki itu Baikan sama Ganjar itu ya Ganjar Pranowo ini ulang tahun Kiki Saputri Ucap selamat dan Curhat Jadi korban Baser menyebalkan katanya Ya yang dimaksud Baser menyebalkan itu siapa coba Ya ini beritanya itu pemirsa Capres PDI Ganjar Pranowo Merayakan ulang tahun yang ke-55 Hari Sabtu kemarin Ya 28.10.2023 Kiki Saputri Menyelamati dengan menulis pesan terbuka Berisi doa Dan curhatan Seputar kelakuan Baser Belakangan ini Ya Dan pesan terbuka itu Diunggah Kiki Saputri Di akun Twitternya Atau X-nya Pada hari yang sama Bintang film Imperfect Mengaku di fitnah Basernya Ganjar Pranowo Bolone Ganjar Pranowo Setelah aksi Roastingnya Viral di Medsos Dan atas fitnah ini Kiki Saputri Kecewa berat Gitu Tak main-main ya Bintang program Lapor Pak ini Minta Ganjar Pranowo Segera Meresafel Baser Tukang fitnah Yang bergeria Di Jagad Maya Ya kan Jadi sebelum Jokowi Meresafel Menteri-menterinya Ganjar Pranowo Coba-cobalah Belajar jadi presiden Gimana Meresafel Bolone Mungkin itu maksudnya ya Dan dia mengatakan begini Selamat ulang tahun Pak Ganjar Pranowo Panjang umur Sehat selalu Bahagia Maaf Kalau kekecewaan saya Terhadap tim Bapak Jadi bukan kepada Ganjar Pranowo Tapi tim Bapak Jadi mengganggu Kebahagiaan hari ini Ini tweetnya Merespon Ganjar Pranowo Yang ulang tahun Ada itu tulisannya Dan Ganjar Pranowo pun Memberikan jawaban Terima kasih Mbak Kiki Doanya Semoga tetap semangat Kreatif lagi Mbak sehat Dan bahagia selalu ya Di rumah ada Nasi Tumpeng Syukuran Mau cicipi Ya Ditunggu Ya Kalau ada waktunya Ya Ya Kalau nasi Tumpeng Harus datang ke tempatnya Ganjar Pranowo Ya jauh lanjar Tapi ya Bukan sekedar Nasi Tumpeng Siapa tahu Menjadi tim suksesnya Ya kan Bisa ngomong-ngomong Empat mata Dan sebagainya Kalau bisa seperti itu Tapi Kiki tampaknya Sudah sibuk Dilapor Pak Ya Dan ini Memang Kalau gak segera Dinetralisir Kiki Saputri ini Dan Para Pembela Ganjar Atau Bolone Ganjar ini Semakin hari Semakin liar Dalam membela Ganjar Itu malah Bukannya Ganjar itu Diuntungkan Enggak Ya Enggak diuntungkan Sama sekali Apa sih untungnya Gitu kan Pembelanya Ganjar itu Dengan mengatakan Ah Kiki ini Yang gini 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 Terus diunggah lagi Sama Kiki ini Coba ini bayangkan Pemirsa Tweetnya Kiki Ya Kiki Saputri ini Beneran Ngakak Ya Allah Sampai Amandel Mau keluar Coba bayangkan Itu di upload Jam 9pm Hari Sabtu Oktober 2028 Ya Dari Tanah Abang Ya Itu Sudah ditonton Ratusan ribu Kayaknya Ya Empat ratusan ribu Pemirsa Dan di pos ulang Itu berapa Sudah Ribuan kali Coba Ini kan betul-betul Mematikan Ganjar Pranowo Ini Ya Karena itu Sebetulnya Nanti Ya Itu harus Dibriefing dulu Ganjar Pranowo Itu Yang bisa Mengkhawatirkan Ini kan Kalau Kenapa Kiki Sangat berani Dalam menghadapi Situasi ini Kan Memang Kiki Itu Bekerja Keras Ya Bekerjanya Setengah mati Ya kan Ya Kemudian Dikat Semaunya Sendiri Gitu loh Jadi Karya Roastingnya Itu jadi Gak bermutu Gitu Nah Kalau misalnya Berani ditampilkan Ditonton bareng Nobar nih Nonton bareng Roastingnya Sebelum Sebelum Dikat Yang dibilang Oleh Kiki Itu seperti Apa sih Ya Sekali lagi Disini Ganjar Pranowo Mungkin Tidak pesan Secara langsung Ya Tetapi Mungkin Timnya Ganjar Memberikan Penilaian Ya Wah Membahayakan Posisinya Ganjar Ini kalau Jawabannya Begini-begini Aja Padahal Sebetulnya Tim Ganjar Itu sudah Wanti-wanti Ke Kiki Ya Tidak Boleh Nyinggung Soal Wadas Tidak Boleh Nyinggung Soal Pildun Gitu kan Dan itu sudah Dihindari Ada sisi-sisi Lain Gitu kan Nah Kalau kita Memang Lihat potongan Video Pernah juga Kita upload Disini Pemirsa Ketika Ganjar Itu Dipersoalkan Ya Baunya Wangi Bukan Bau Matahari Gitu Bau Wanginya Kayak Nyari Suara Begitu Nah Ganjar Itu memang Kayak Orang Belon Kayak Ya Bukan Orang Belon Ya Kayak Orang Belon Jadi lambat Mereaksi Satu aksi Satu pertanyaan Atau satu Pernyataan Dari Roastingnya Kiki Itu Sebetulnya Kalau ganjar Itu hanya Angkat jempol Saja Kepada Kiki Wah Jempol Kamu Bikin Saya Gelagapan Buat Orang Ketawa Kok Ya kan Ya namanya Orang Pilpres Wajar Aroma Harumnya Dia ini Ya Wangi Banget Supaya Orang Juga Mau Mendekat Kalau Bau Bangke Mau Jazak Selaman Siapa Ah Kiki Ada Ada Kiki Baunya Wangi Dijawab Begitu Kan Enak Ya kan Tapi Karena Lambat Dalam Memberikan Respon Dan Ini Persoalan Intelektual Exercise Kalau Terbiasa Orang Mendapatkan Tanggapan Aksi Aksi Intelektual Begitu Kalau Dia Biasa Santai Menghadapi Kayak Kayak Begitu Seneng Gitu Tapi Kalau Tidak Biasa Memang Itu Menakutkan Dan Kelihatan Bengongnya Ganjar Di Acara Itu Nah Bisa Jadi Kalau Tayangan Utuh Itu Ditayangkan Betul Disepakati Nonton Bareng Rame Rame Nah Baru Tau Semuanya Oh Pantes Kiki Berani Menyatakan Itu Ya Mudah-mudahan Amandel Kiki Tidak Jadi Keluar Benar Tapi Bisa Normal Kembali Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh